Ya, pemirsa dalam rangka menghadiri Penta Seni SMA Adiaksa 1 Jambi, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak sekolah yang telah menjadikan Penta Seni sebagai salah satu pertunjukan bakat, kemampuan dan kreativitas yang akan mampu menggali dan mengasah potensi yang dimiliki peserta didik. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan selama siang selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri sekaligus membuka Penta Seni atau Pensi SMA Adiaksa 1 Jambi pada Kamis 17 November 2022. Kegiatan pensi ini merupakan program tahunan sekolah yang biasa dilaksanakan. Sebagai ajang kreativitas dan bakat siswa-siswi SMA Adiaksa 1 Jambi dengan tema Krevolution yang artinya SMA Adiaksa 1 Jambi ingin membuat kreasi dalam revolusi ke depan. Dalam sambutannya, Abdullah Sani menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah atas penyelenggaraan pensi SMA Adiaksa 1 Jambi dalam rangka menggali dan mengasah potensi yang dimiliki peserta didik. Wagup menuturkan bahwa Penta Seni merupakan perpaduan harmoni dari sistem pendidikan serta seni budaya yang menjadi ajang pertunjukan bakat dan kreativitas di dalam mempersembahkan keaneka ragaman khasana seni budaya Nusantara. Melalui pensi ini, Abdullah Sani berharap kepada peserta didik untuk selalu bangga di dalam memperkenalkan dan mengembangkan potensi diri dalam karya petunjukan olah seni dan budaya. Sebenarnya, apa yang dibilikinya adalah berpakaian asal bagi kita semuanya karena bagaimanapun, berpakaiannya akan menambah pasanan daripada kesenian dan budaya yang ada di mobil setiap ini. Oke, lagi terima kasih untuk itu dan kenanya apa? Karena bagaimanapun, juga akan menjadikan bagian ciri kualitas sumber dan malas yang ada. Dia cerdas, dia terdidik, tapi juga dia berbudaya, beragama, beralama, terima kasih untuk bersama ini dan diteruskan dan insya Allah ini bisa menjadi kawan-kawan yang akan lebih besar lagi dan akan lebih motivasi masyarakat banyak-banyak terangka menumbuh kebanggaan bakat dan minat kepada anak-anak kita. Abdullah Sani menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi akan selalu mendukung program-program sekolah demi memantapkan kualitas sumber daya masyarakat Provinsi Jambi. Rian Cencen, Jek TV, Melaporkan Jambi. Terima kasih.